Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi 2 desain sepanduk Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Format Corel dan Photoshop Nanti di video ini akan saya jelaskan Bagaimana cara membuatnya Atau bagaimana cara mendesainnya dari awal Bagi teman-teman yang ingin belajar Bagaimana cara mendesain seperti ini Dan bagi teman-teman yang ingin langsung Mendownload file Corel-nya atau file Photoshop-nya Silahkan di-download Bagaimana cara mendapatkan kedua desain ini Baik itu Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah pada halaman ini saya sertakan Kedua buah link Dari masing-masing desain Baik itu formatnya Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman lihat di bagian bawah Dan jika teman-teman ingin belajar Bagaimana cara membuatnya Ini sudah saya siapkan teman-teman Materi sepanduknya silahkan teman-teman download Lalu teman-teman ekstrak Dan passwordnya Tutoriduan.com Jangan lupa perhatikan besar dan kecil hurufnya Dan bagi teman-teman yang ingin langsung Mendapatkan file yang sudah jadi Siap edit dan siap cetak Silahkan teman-teman lihat di bagian bawah File yang pertama seperti ini Bernuansa hijau Seperti ini Link downloadnya ini teman-teman Ukuran desainnya 300 x 100 cm Atau 3 meter x 1 meter Saya mendesainnya dengan skala 30 x 10 cm Minimal Corel yang digunakan Corel X4 Ukuran file-nya untuk desain yang ini Desain yang ini Ukuran file-nya 12 MB Juga ada passwordnya Passwordnya sama Tutoriduan.com saat diekstrak Untuk format Photoshop Ini teman-teman linknya Ukuran desainnya sama 300 x 100 cm Desain menggunakan skala Ukuran file-nya 61,6 MB Ada passwordnya juga teman-teman Tutoriduan.com Untuk desain yang ini Desain yang ini Font yang saya gunakan Font unik yang saya gunakan Ada 3 ini teman-teman Silahkan teman-teman download Dibuka saja Misalnya kita buka Maka teman-teman akan masuk ke situsnya Untuk mendownload fontnya Nah seperti ini Teman-teman tinggal klik download Jadi seperti itu teman-teman Mudah bukan? Untuk desain yang kedua Desain yang kedua Seperti ini formatnya Untuk link Corelnya Yang ini teman-teman Passwordnya sama Dan untuk format yang Photoshop Linknya ini Passwordnya juga sama Nah bagi teman-teman yang Ingin tahu bagaimana cara saya Mendesainnya Kita akan bahas Di sini saya akan membahas Dengan menggunakan Corel Nanti untuk Photoshop Akan saya bahas Bagaimana cara Mengedit ulangnya saja Baik teman-teman Sebelum kita mulai Bagaimana cara Mendesain Sepanduk Hari Raya Idul Fitri ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan Tanda loncengnya Agar teman-teman Dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan Yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel Ini desain yang pertama Seperti ini Lalu ini desain yang kedua Seperti ini Sebelum kita mulai mendesain Teman-teman download dulu Materi Sepanduknya Dan teman-teman akan mendapatkan Pile seperti ini Nah ini Materi Sepanduka Teman-teman Lalu Pile ini kita ekstrak Caranya Klik kanan Pilih ekstrak here Akan diminta untuk memasukkan password Teman-teman masukkan passwordnya Tutorriduan.com Perhatikan besar hurufnya Besar kecil hurufnya teman-teman Lalu di ok Nah teman-teman akan mendapatkan Materi Sepanduk Seperti ini teman-teman Oke ya Ini yang akan kita gunakan Dalam proses mendesainnya Lalu buka yang ini teman-teman Yang Ornament Formatnya Corel Dibuka juga Double click saja Nah seperti ini Ini yang formatnya sudah Factor teman-teman Oke ya Nah sekarang kita akan mencoba Mendesain Kita buka halaman baru Klik disini saja Dengan ukuran Skala Rubah ke Sentimeter unitnya Disini lebarnya Saya menggunakan Skala 70 cm Untuk 300 cm Terus disini Saya menggunakan 10 cm Untuk 100 cm Lalu pilihnya Landscape Dengan color modelnya CMYK Resolusi 300 dpi Terus di oke Nah seperti ini teman-teman Nah selanjutnya Selanjutnya kita double click Saja Di rectangle tool Untuk menciptakan kotak Sebesar area kerja ini Double click Maka akan tercipta kotak Sebesar area kerja Selanjutnya kita akan Buat background teman-teman Akan buat background Ambil background File Import Atau ctrl i pada keyboard Background yang pertama Kita ambil yang ini Kita letakkan disini Teman-teman Begini Geser kesini sedikit Lalu kita akan Transparankan Di bagian kanan sini Dengan menggunakan Ini Transparant tool Dari tengah sini Geser kesini Lalu dilepas Seperti ini dulu Teman-teman Nah selanjutnya Ini akan kita Masukkan Teman-teman Kita akan Masukkan ke dalam Kotak Yang utama ini Klik kanan Pilih power clip Masukkan Seperti ini Hasilnya teman-teman Berikutnya Ambil lagi Ambil lagi Gambar File Import Atau Ctrl i Gambar ini Kita letakkan Disini teman-teman Nah begini Lalu kita Balik Menggunakan ini Mirror horizontal Seperti ini Kita atur lagi Posisinya Nah begini Lalu kita Transparankan Oh mohon maaf Sebelumnya Kotak utamanya ini Kita beri warna dulu Teman-teman Kita ambil Warna gradientnya Disini Sudah saya siapkan Ctrl C Kita paste disini Nah kita paste disini Ini sebagai Contoh warnanya Pilih kotak Lalu pilih menu edit Pilih ini Copy Properties from Centang semua Gini Di ok Lalu pilih ini Maka akan terisi Warna sesuai dengan Contoh warna ini Selanjutnya Yang ini Kita transparankan Di bagian sini Pilih transparan tool kembali Dari sini Kesini Nah seperti ini Lalu kita masukkan Kedalam sini teman-teman Kita atur aja begini Kita akan masukkan Klik kanan Pilih power clip Masukkan Seperti ini teman-teman Kalau misalkan Kurang ke kanan Bisa kita geser Klik kanan Edit power clip Kita geser ke kanan sedikit Baru klik kanan Pilih finish Nah seperti ini teman-teman Ini kita Buang aja Kita delete Nah selanjutnya Kita akan buat Object Ini teman-teman Kotak begini ya Ornament Kita buat kotak Dengan menggunakan Rectangle tool Dengan tekan Control Biar benar-benar Sama sisi Kotaknya Nah begini Saya geser keluar dulu Disini Teman-teman Lalu kita duplikat Geser baru Klik kanan Ini kita putar Jadi 45 Gitu ya Baru kita satukan Kesini Selesai semua Tekan C Tekan E Lalu pilih ini Well Akan kita gabungkan Jadi seperti ini teman-teman Oke ya Selanjutnya Kita akan Contour Kita akan contour Pilih objeknya Pilih ini Contour Kita buat Contour ke dalam Kedalam Gini teman-teman Oke begini Kita akan tambah Dua Tiga Selanjutnya Kita akan pisahkan Dari masing-masing Objek ini Dengan cara menekan Tombol Control K Pada keyboard Control K Lalu kita pilih Ungroup Klik di bagian dalam sini Pilihnya Ungroup Oke ya Nah selanjutnya Kita ambil lagi Contoh warnanya Ambil warna ini Kita Control C Kita Paste Disini Kita akan Meng-copy Warna-warna ini Teman-teman Di bagian tengah Kita beri warna hitam Saja Hitam Nah begini Di bagian paling luar Pilih Lalu kita pilih menu Edit Copy Properties Prompt Oke Ambil warna di sini Yang kedua Kita pilih yang kedua Edit Copy Properties Prompt Ambil yang Yang ini Yang ketiga Caranya sama Pilih menu edit Copy Properties Prompt Oke Ambil yang ini Sudah jadi teman-teman Seperti ini Yang kita inginkan Ini kita Segirkan Ini kita Posisikan Disini Secirkan Begini Lalu kita duplikat Untuk di bagian sini Kita besarkan Oke ya Yang besar Yang kecil Sama seperti ini Teman-teman contohnya Yang besar Yang kecil Oke Seperti ini Lalu ambil gambar lagi File Import Ambil gambar ini Kita atur Posisinya disini Nah gini teman-teman Kita masukkan Kedalam sini teman-teman Background ini Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Kita non-aktifkan Garisnya Ini yang bisa ada Garis hitamnya nih Oke Aktifkan Pilihnya yang ini Non Lalu ini kita akan Kasih efek Di bagian pinggirnya itu Ngeblur Atau transparan Klik kanan Pilih menu edit Kesini teman-teman Pilihnya Kita kecilkan dulu sedikit Oke Pilih ini Transparan Disini pilihnya Teman-teman Fontaine Lalu yang ini pilihnya Electrical Nah seperti ini Baru klik kanan Finish Nah seperti ini teman-teman Agak lebih gelap Di bagian pinggirnya Berikutnya untuk yang ini Kita akan masukkan gambar File import Ambil gambar lagi Teman-teman Gambar islamic ini ya Oke Saya Kesinikan Sekarang dikit Geser keluar dulu Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke sini Seperti ini Hapus garisnya Lewat sini Atau bisa klik kanan Ditanda silang sini Ini kita geser ke Sini sedikit Oke Seperti ini Lalu gambar ini Kita masukkan ke dalam Kotak utamanya Selasih semua Jangan lupa di group Lalu klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah begini yang kita inginkan Teman-teman Kalau gambar ingin digeser Tinggal digeser aja teman-teman Klik kanan Pilih menu edit Kita akan geser gambarnya Teman-teman Klik kanan Pilih menu edit kembali Kita geser ke sini Gambarnya sedikit Nah begini Klik kanan Pilih finish Baru ke sini Klik kanan Pilih finish lagi Nah seperti itu teman-teman Nah selanjutnya Ambil ornament yang lain Teman-teman Di sini Kita ambil di sini Ini Lampu Kita paste di sini Kita posisikan di sini Ini untuk Mempercantik saja teman-teman Oke seperti ini Gambar yang ini Yang utamanya Ini kita masukkan dulu ke dalam Kotak yang utamanya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Oke gitu ya Berikutnya ambil lagi Di sini Yang ini Kontrol C Saya letakkan di sini Oke Lalu kita kasih warna putih Yang ininya Textnya Oke selesai Ada penambahan di sini Ketupat Ada penambahan di sini Juga Ada penambahan beduk Ya gitu ya Saya kembali ke sini Saya ambil yang ini dulu Kontrol C Saya paste di sini Saya letakkan di Sudut-sudutnya Letakkan di sini Kalau terlalu besar Dikecilkan Kita copy ke bagian sini Kita balik Letakkan di sini Oke cukup ya Ambil beduk File Import Ini beduknya Letakkan di sini Kalau misalkan ini Ada bagian yang Ingin dibuang Teman-teman bisa Menggunakan Shape tool Selesi begini Dua titik Ini dan ini Geser ke sini Oke seperti itu teman-teman Ini bagian bawah Kita kecilkan juga Lalu kita turunkan Oke seperti ini Yang ini kita copy Kesini Oke kita balik Oke gitu ya Nah selanjutnya Ambil Tulisan Edul Fitri Yang sudah saya siapkan Teman-teman Yang ini Letakkan di sini Nah gini Efek Emas ya Lalu Kita buat Tulisan Selamat Idul Fitri Fontnya saya menggunakan Khadijah Khadijah Pri Nah gini teman-teman Letakkan di sini Kita beri warna kuning Atau misalkan Kalian dikasih efek ini Kita akan beri efek ya Gini Pilih tekstnya Pilih menu edit Copy properties prompt Di ok Klik di sini Oke seperti itu ya Cukup ya Nah selanjutnya Di bagian bawah Dikasih tulisan ini teman-teman Nah ini saya copy aja Saya ctrl C Saya paste Nah gini teman-teman Tinggal di Atur posisinya Sesuai dengan Posisi yang teman-teman inginkan Ini bisa dinaikkan sedikit ke atas Nah gini Nah ok Untuk fontnya ini Silahkan teman-teman download Teman-teman Sudah saya siapkan teman-teman Ini fontnya yang ini Kalau saya klik di sini Fontnya ini Kalau saya klik di sini Fontnya ini Tinggal teman-teman atur saja Teman-teman download dulu ya Oke ya Lalu kita beri efek Sahaya ke lawannya Saya ambil dari sini saja Saya copy Saya paste Nah gini teman-teman Tinggal teman-teman atur posisinya Letakkan di sini Letakkan di sini Letakkan di sini Letakkan di sini Jadi seperti itu teman-teman Gimana? Mudah bukan? Oke Lalu kita tambah lagi Tulisan di sini gitu ya Ambil di sini Ornamentnya Nah yang ini teman-teman Kontrol C Saya paste di sini Paste Lalu saya beri efek yang sama Pilih menu edit Copy properties prompt Ambil yang ini Ambil yang ini Gitu ya Lalu kita letakkan di sini Kecilkan Letakkan di sini Nah gitu ya Lalu kita beri efek shadow Smile glow Smile glow Pilihnya yang Hitam Nah gini Lalu kita kurangin Jadi 5 misalkan Seperti ini ya Oke Masih ada yang kurang? Ambil lagi gambar ya File Import Ambil gambar Ketupat Letakkan di sudut sini Seperti ini Nah gimana Untuk desain yang pertama Cukup mudah bukan? Oke ya lanjut ya Untuk desain yang kedua Saya buat Lembar kerja baru Sama 30 x 10 cm Line skip Color modenya CMYK Resolusi 300 Oke Double klik Untuk menciptakan kotak Sebesar area kerja Pada rectangle tool Di sini Segera saya beri warna Ini saja Mana ini Lalu saya ambil Gambar File import Ambil gambar Ini Saya letakkan di sini Nah begini teman-teman Lalu ambil gambar Background Di sini Pantrose Saya letakkan di Di sini Saya letakkan di sini Nah begini Di bagian kanan ini Saya transparankan teman-teman Dengan menggunakan ini Transparant tool Saya buat begini Oke ya Yang ini saya pindah ke atas Klik kanan Order To print Ambil gambar Ambil gambar File Import Gambar ini Saya letakkan di sini Teman-teman Oke begini Oke ya Bagi sini kita transparankan Dengan Transparant tool Klik begini Oke Selanjutnya gambar ini kita masukkan Kedalam kotak yang utama ini Klik kanan Pilih power clip Masukkan Ambil gambar lagi File Import Gambar islamic Ini Letakkan di sini Geser ke sini Nah selanjutnya buat tulisan Pertama teman-teman buat dulu di sini Besar semua ya Selamat Hari Raya Fontnya saya menggunakan satu font Jenisnya adalah Impact Ini Pertama saya gunakan ini Saya letakkan sini dulu Ini saya copy saja Lalu saya buat lagi tulisan Hidul Fitri Kita besarkan teman-teman Ini kita atur posisinya di sini Saya copy ke bagian bawah sini Saya kasih tulisan Satu Shawal 1442 Hijriah Kalau misalkan kurang kecil Kita kecilkan Sedikit Kita atur posisinya di sini Begini Nah selanjutnya Buat tulisan lagi Di bagian bawah sini Mohon maaf Kelahir Dan Patin Oke seperti ini teman-teman Selanjutnya kita buat kotak Kita buat kotak teman-teman Dengan menggunakan rectangle tool Begini Begini Lalu buat kotak lagi di sini Begini Kita atur posisinya Oke Saya buat lagi kotak di sini Oke Di sini juga saya buat Oke Seperti ini teman-teman Oke Selanjutnya kotaknya kita Pilih teman-teman Pilih kotaknya Begini Pilih kotak yang ini Kotak yang ini Kita gabungkan Pilihnya well Kita gabungkan Yang ini Kita pisahkan dulu Keluarkan teman-teman Ini kita keluarkan juga dulu Gak apa-apa Lalu ini Textnya kita pindah Posisinya ke atas Klik kanan Pilih order To prone Nah kotak ini Kita beri warna Biru begini Baru textnya ini Kita pilih semua Kita kasih warna putih dulu Teman-teman Putih Kotak kita Posisikan lagi ke sini Intinya Textnya harus berada di atas Nah begini teman-teman Kita atur Kotak ini kita Posisikan di sini Oke ya Nah selanjutnya Kita seleksi semua Kotak dan textnya Klik lagi sekali Berubah seperti ini kan Baru kita geser ke atas Segini teman-teman Nah gitu teman-teman Cara membuatnya Kalau misalnya kurang besar Kita besarkan sedikit Oke Nah selanjutnya Text yang tengah ini Kita beri efek Ini Emas Saya ctrl C Saya paste Di sini Pilih textnya Pilih menu edit Copy properties prompt Centang ketiga-tiganya Klik di sini Nah seperti itu teman-teman Ini juga bisa diganti warnanya Nah gini teman-teman Sesuai dengan keinginan saja Nah selanjutnya Kita beri efek Shadow Kita hapus dulu garisnya Klik kanan Pada tanda silang Atau lewat sini juga boleh Pilihnya adalah non Pertama kita Se-fek shadow Ini dulu Pilih textnya Pilih drop shadow Kita beri efek Yang Gini aja Oke Seperti itu ya Lalu kita bisa tambahkan Di sini Jadi 50 Oke terlihat ya Shadow nya ya Kita atur lagi Posisi shadow nya Oke Gini teman-teman ya Nah selanjutnya Kita akan beri shadow juga Untuk text yang lainnya Bisa kita copy dari sini aja teman-teman Pilih textnya Pilih ini Lalu klik di shadow nya Ulangin Kalau nggak kena Nah Ada bayangannya ya Ini juga caranya sama Ini Kalau misalnya nggak tampil di atas sini Pilih drop shadow Pilihnya yang ini Shadow yang kita klik Oke Ini juga sama caranya Pilih drop shadow Pilih yang ini Copy shadow properties Kayak di sini Oke Selesai teman-teman Saya juga menambah ornament Ini Ini gitu ya Ambil File import Ambil ini Letakkan di sini Ini kita Hapus ketupatnya Oke Begini Kita Besarkan sedikit Oke Lalu ambil Lampu ini Tekan C Lalu di paste Kita letakkan di sini Oke Lalu ambil lagi Yang ini Kontrol C Letakkan di Bagian atas Dikopy dengan Warna ini Pilih menu edit Copy properties prompt Ambil sini Lalu kita beri efek shadow Oke Pilihnya yang hitam Oke Seperti ini Kita kurangi Jadi 5 Oke Selanjutnya Gambar ini bisa kita geser dulu Teman-teman Ke bagian kiri sedikit Gini Lalu kita masukkan Kedalam Kotak yang utamanya Kita masukkan dulu Yang ini Klik kanan Pilih power clip Masukkan Ini juga sama Klik kanan Pilih power clip Masukkan Ambil gambar lagi Teman-teman File import Ini Bulan Bulan Selanjutnya Selanjutnya Ambil gambar ketupat Dari sini kita lihat Ketupat Oh ini ketupatnya Danak putih ya Tidak kelihatan ini Saya kontrol C Saya press Di sini Tekan di sini Kesini Satu latar Sini Besarkan Ini kita pindah ke atas Klik kanan Order to Front Seperti ini saja Berikutnya Kita menambahkan Bintang-bintang Dengan menggunakan ini Star Latakan di sini Tinggal diatur warnanya Teman-teman Bisa kuning gitu ya Hilangkan garisnya Latakan di sini Misalkan gini Ambil lagi Kita copy Kita kecilkan Putar sedikit Latakan di sini Kasih warna putih Gitu ya Sesuai dengan keinginan Teman-teman Nah gitu Oke ya Kita kecilkan sedikit Oke Bisa kita pindah Ke bawah sini juga Sekarang kita balik Oke sesuai dengan Keinginan Lalu Ambil Gambar lagi Gambar awan Formatnya PNG Teman-teman File Import Awan yang Pertama Seperti ini Kita letakkan di sini Awannya Geser Diputar sedikit Nah gini Kurang besar Nah gini teman-teman Terlalu di sini lagi Bahwa sini juga sama Dibanyakan sesuai dengan keinginan teman-teman Oke ya Oke ya Kalau misalnya kurang besar Yang ini bisa dibesarkan Oke seperti itu Ini kita kecilkan Yang sini Oke Ambil gambar lagi File Import Gambar ini Burung Letakkan di sini Seperti ini Seperti ini Letakkan lagi di sini Kecilkan Seperti ini teman-teman Gimana Mudah bukan Oke Ambil gambar lagi File Import Gambar masjid Letakkan di sini Oke begini Saya duplikat Ke kiri Saya duplikat lagi Ke kiri Oke begini Kita seleksi Lalu kita transparankan Plainnya uniform Seperti ini Lalu kita masukkan ke Kotak yang utamanya Ini bisa kita tambah duplikatnya Ctrl Kita duplikat Kita tambah lagi Tekan Ctrl Duplikat Oke ya Seleksi semua Masjidnya Seleksi semua seperti ini Jangan lupa di group Masukkan ke dalam Kotak yang utamanya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Jadi seperti ini teman-teman Gimana Mudah bukan Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Mendesain Sepanduk Idul Fitri 1442 Hijriah Dengan menggunakan Corel Ini desain yang kedua Lalu ini desain yang pertama Seperti ini Nah selanjutnya Bagaimana cara Menyimpan Siap cetak Formatnya JPG Oke kita seleksi dulu Seleksi semuanya Jangan lupa di group Lalu pilih menu file Export Saya ketikan Nama file nya Sepanduk Idul Fitri 1442 Hijriah Jangan lupa ada centang ini Karena ada objek lain Yang ini Nanti kalau tidak ada centang Ini akan ikut tersimpan Klik tombol export Color mode nya CMYK Di sini Ukurannya kita buat Ukuran sesungguh ya teman-teman Unitnya centi Kita masukkan ukuran sesungguhnya Di sini Jadi 300 centi Tingginya menyesuaikan Kenapa begini Resolusinya terlalu tinggi Kita ubah resolusinya Menjadi 150 Kita masukkan lagi Di sini 300 Tingginya menyesuaikan Nah oke Seperti ini teman-teman Kita akan lihat Ukuran file nya Forma CMYK Nah teman-teman Kalau kita perhatikan di sini Dengan resolusi 150 Dengan Color mode nya CMYK Ukuran file nya Besar banget nih 20,8 MB Ini hasilnya teman-teman Oke ya Kita akan kurangi teman-teman Resolusinya Karena file nya terlalu besar 20,8 MB Saya ubah menjadi 96 Misalkan 96 saja File nya masih 11,2 MB Oke gak apa ya Oke kita Oke Yang kedua Resolusinya yang kedua Caranya sama teman-teman Salih semua seperti ini Jangan lupa di group Lalu teman-teman pilih Menu file Pilih export Kita kasih 0,2 Misalnya gitu ya Ini harusnya di 0,1 Ya Export CMYK Ukuran sesungguhnya Kita masukkan di sini 300 Tingginya menyesuaikan Di sini Saya ubah dulu Ke 72 Misalkan Ini kita Atur lagi Ukurannya Oke 72 Dengan ukuran sesungguhnya Nah ini teman-teman Kalau kita perhatikan di sini Ini kan kelebihan Ada putihnya nih Berarti ada Ada gambar yang Lebih ke atas Nah gak apa-apa Teman-teman cek lagi nanti ya Ini ukuran file nya 5,18 MB Ini cukup Untuk Dikirim email Gak terlalu berat Oke ya Jadi seperti itu teman-teman Hasilnya Seperti ini Nah ini teman-teman Hasil format jpg nya Ini yang pertama Oke ya Nah Ini yang kedua Ini desain yang Siap cetak teman-teman Nah selanjutnya Photoshop Nah Photoshop Tidak akan saya jelaskan Bagaimana cara saya Mendesainnya teman-teman ya Cuma saya akan jelaskan Bagaimana cara Mudah mengedit ulangnya Teman-teman Photoshop Teman-teman Misalkan terlalu Banyak Layar di sini Nah teman-teman Bisa mengklik Di objek panel Yang mau dirubah Atau digeser Atau di edit Atau diganti Gitu teman-teman ya Teman-teman bisa mengaktifkan Ini Move tool Lalu teman-teman centang di sini Auto select nya di centang Kalau teman-teman Misalkan ingin mengganti Font dari Tulisan selamat saya raya Tinggal klik di sini teman-teman Klik di sini Maka Otomatis layarnya Terpilih Dengan mengaktifkan ini teman-teman ya Misalkan teman-teman Mau ganti ini Terpilih ini Ini juga Klik di sini Terpilih Gimana Paham ya Misalkan ini gambar Gambar ini Nah teman-teman Tinggal menambahkan Gambar yang lainnya Misalkan mau diganti Dengan gambar yang lain Misalkan Teman-teman tinggal klik di sini Di layar ini Ambil gambar File Place Ambil gambar Misalkan Ambil gambar lain Ini misalkan Klik Place Posisikan Tekan shift Tekan alt Atur Besar gambarnya Posisikan di sini teman-teman Tinggal teman-teman Atur Jangan lupa di centang Ini Atau tekan enter pada keyboard Oke Seperti ini Lalu teman-teman Arahkan ke sini Pointernya Sambil menekan tombol alt pada keyboard Klik di sini Di antaranya Klik Lalu gambarnya masuk ke dalam Objek yang telah kita siapkan Paham ya Oke Jadi untuk memudahkan teman-teman Untuk memilih objeknya Jangan lupa mengaktifkan ini teman-teman ya Auto select Misalkan saya pilih ini Maka Di sini Layarnya terpilih Tinggal kita Geser-geser saja Paham ya Ini misalkan Layarnya terpilih Tinggal digeser-geser saja teman-teman Jadi seperti itu Sama juga untuk desain yang satunya Yang ini Cara memilihnya sama teman-teman Misalnya teman-teman ingin memilih ini Maka otomatis akan terpilih Mengganti Textnya Maka akan terpilih textnya ini Kelompok Text ini Jadi seperti itu teman-teman ya Oke Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Mendesain Sepanduk Edul Fitri 1442 Hijriah Dengan menggunakan Corel Dan Mengedit ulangan Dengan menggunakan Photoshop Semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Selamat caranya Idul Fitri 1442 Hijriah Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum